Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama, mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Tuhan memberikan setiap kami kemurahan demi kemurahan setiap hari Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami hari ini boleh mengangkat tangan kami untuk menyembah Tuhan dan kami mengangkat wajah kami memandang kemuliaanmu Tuhan. Biarlah ketika kami memuji menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah, yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Betapa ajaib dan dasyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menenung diriku, serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku kau membawa hatiku mendekat, erat dengan hatiku. Mari saat ini mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku. Memangkat wajahku. Memangkat wajahku. Ketak tak kasih dan karunyamu Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus sahabatku Sungguh ajaibanku Tuhan Mari sama-sama sekali lagi katakan betapa ajaib Betapa ajaib dan asiatnya Tuhan kejadianku Amin, amin Kau menangun diriku Serupa gambaranku Sungguh berharga Sungguh berharga Yesus sahabatku Amin, Tuhan Kehidupanku Biar kau membawa kami mendekat denganmu Tuhan Kau membawa hatiku mendekat denganmu Tuhan Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Kau mematang Mematang keindahanku Yesus sahabat syukur Yesus sahabat syukur Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Mematang wajahku Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Kau mematang wajahku Yesus sahabat syukur Ketaknya kasih dan karunia Tak segalipun selamiku Kau tinggalkan panggil namanya Oh Yesus sahabatku Mari pandang wajahnya katakan Kupengangkat wajahku Kupengangkat wajahku Mari pandang wajahnya Memandang keindahanmu Yesus Syukur bagi kesetiaanmu Di sepanjang hidup Kupengangkat wajahku Kupengangkat wajahku Yesus Halunya Ketaknya kasih dan karuniamu Tak segalipun Tak segalipun Kau tinggalkanku Kepengangkat wajahku Kepengangkat wajahku Di sepanjang ini, aku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku Tata tak kasih yang karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkan, aku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku Tata tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkan, aku mengangkat tanganku Kau tinggalkan, aku mengangkat tanganku, aku mengangkat tanganku Aku mengangkat tanganku, aku mengangkat tanganku Isti ja... Nekong Kau tinggalkan Kau tinggalkan, aku mengangkat tanganku Kau tinggalkan Taganku Kau tinggalkan, aku mengangkat tanganku Aleluia, 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 Aleluia Dengar tanganku, Amin, Yesus memberiku kemenangan, kebenangan Yesus memegangku, Memegangku dengan tanganku Dengar tanganku, Yesus memberiku, Yesus memberiku Kebenangan, Sekali lagi katakan, Yesus memegangku Dengar tanganku, Amin, Yesus memberiku Dengar tanganku, Yesus memberiku Dengar tanganku, Amin, 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 Yesus memberiku Ku tidak bimbang sebab engkau malaku Engkau menegukanku, bahkan menolongku Kau batukan aku, Yesus, Yesus Tuhan Sekali lagi katakan, ku tidak takut, ku tidak takut Amin, amin Sebab kau bersertaku Ku tidak bimbang sebab engkau alaku Engkau menegukanku Bahkan menolongku Kau batukan aku Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan Yang percaya sama-sama katakan Yesus Memegangku Memegangku Amin Dengan tangan kanan Amin Yesus Yesus memberiku Kau menangkan Kau menangkan Kau menangkan Yesus memegangku Yesus memegangku Dengar tangan kanan Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memegangku Kemenangkan Kemenangkan Yesus pemberiku Yesus pemberiku Kau menangat Kau menangat Sekali lagi katakan Yesus pemberiku Yesus pemberiku Kau menangat Yesus pemberiku Yesus pemberiku Kau menangat Kau menangat Kau menangat Yesus pemberiku Kau menangat 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 untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmannya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dan mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya dua belas buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu, ada dua belas malaikat, dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang, dan di sebelah utara tiga pintu gerbang, dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua belas nama, kedua belas rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Dua belas ribu stadia, panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu, dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis, dasar yang kedua, batu nilam, dasar yang ketiga, batu mira, dasar yang keempat, batu zamrut, dasar yang kelima, batu unam, dasar yang keenam, batu sardis, dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka, yang kedelapan, batu beril, yang kesembilan, batu krisulit, yang kesepuluh, batu krisopras, yang kesebelas, batu lazwardi, dan yang kedua belas, batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu, adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu, dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah baik suci-Nya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhtah Allah dan takhtah anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhtah Allah dan takhtah anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malekatnya, untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya, apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera, dan aku membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malekatku, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapak. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!